Dua, satu, tahan dulu. Silahkan. Mas Angga, terima kasih dari CNN. Yang pertama sebenarnya motivasi kami, memang ini passion. Tapi selain passion pun, ini adalah salah satu mimpi kita, di mana bukan hanya, tadi yang dijelaskan oleh tim, sama tim DGDW Salim, bukan hanya kita mau mengakusisi tim bola untuk gaya-gayaan atau untuk setahun-dua tahun nanti kita jual lagi, bukan itu. Tapi kita pikirkan matang-matang untuk Ransi Legor FC ini bukan untuk setahun-dua tahun, tapi untuk seumur hidup, kalau bisa menjadi legacy-nya kami. Legacy-nya kami di mana, memang benar kalau kita berpikir, ah ini ada, kalau bisnisnya belum kelihatan, enggak, kita enggak pikir ke situ dulu. Yang paling penting kita mau mencoba untuk menanangkan infrastruktur, menanangkan infrastruktur di mana kita mau membentuk sebuah sekolah sepak bola, ada akademinya, dan juga ada tim profesional yang memang bisa menyalurkan bakat-bakat mereka melalui seleksi-seleksi yang memang sudah terakreditasi. Jadi, semangat kami memang kita juga terpukul di tahun ini, dan tahun kemarin kita adanya COVID-19, Liga 1, Liga 2, kemarin, dan semua aktivitas olahraga di Indonesia terhenti. Tetapi, ini juga salah satu optimisme kita, di mana hari ini juga kan ada Piala Menpora yang sudah bergulir dengan adanya tantuan penonton, dengan perantuan kesehatan, dan Alhamdulillah diapresiasi juga oleh Pak Presiden, diapresiasi oleh Kementerian, Gajaran Kepolisian, Gajaran TNI, dan semuanya. Mudah-mudahan Piala Menpora ini membuka semangat kita untuk habis kemarin nanti, persiapan Liga 1, Liga 2 berjalan. Jadi, semangatnya kita memang membentuk RANS, Cilogon FC atau RANS FC yang membentuk infrastruktur. Di mana saya juga ingin pemain-pemain timnas yang senior-senior juga mereka bisa melanjutkan perjualan mereka, bisa pelati, bisa juga pelati-pelati senior juga bisa menguatkan di akademi, benar-benar kita mencari bibit, di mana bibit kita itu bisa kita kirim ke timnas, bisa syukur-syukur, bisa didirik sama negara-negara tim-tim besar. Dengan pastinya, untungnya, beruntungnya mungkin yang kami memiliki RANS Digital Media yang sekarang sudah 90 juta lebih followersnya, bila mana di total. Target kita bukan harus masuk, ini ke satu, itu adalah bonus. Bonus buat kita, yang paling penting saya sampaikan buat Pak Bambang, buat Amka, buat teman-teman semuanya, Nafi, bila mana pun main-main di RANS, yang penting kita harus bermain baik, bermental baik, bersikap baik, tunjukkan bahwa Indonesia, tim-tim kita bisa menjadi tim yang baik, kalaupun memang semuanya sudah baik, infrastruktur kita baik, di Cialo kita juga secara otomatis akan melaju naik ke Liga 2. Jadi, target kita yang penting kita membuat tim yang baik, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!